selamat menikmati 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 karena selamat menikmati 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 itu contoh berapa ini ini sedikit saja itu bagaimana kuncian-kuncian yang rumit atau yang ada yang sepertinya sangat rumit di belakangnya kena lututnya ditahan di belakang saya akan akan bahwa tubuh ini sudah tidak berdaya karena leher dicekek di belakang ditumpu kalau kita mau mainkan rasa sedikit saja dengan gerakan sedikit kita bisa melepaskan atau yang bisa dilihat sebelah sini posisi tangannya lihat sini ini yang seakan-akan tidak bisa lagi dilepaskan tapi dengan memainkan posisi gerakan pinggang kita bisa dengan mudah melepaskan ini ini permainan pinggang kita lagi yang contoh ini kalau di tarung seperti one fried BFG ataupun MMA ini kunciannya biasanya warah akan langsung begitu karena ada titik saraf disitu yang ditarik dan bisa patah tapi kita dengan sedikit gerakan ya di contoh satu kuncian pul pun dalam latihan atas bawah yang begini ini seakan-akan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dilepaskan tapi ada yang perlu kita ingat bahwa tubuh manusia ada perut ini senyata terakhir jadi kita tekankan perut ke tanah langsung kita lengkapkan kuncian yang seakan-akan lagi tidak bisa dilihat dengan memainkan kelenturan tubuh gerak pinggang gerak perut putaran bahu dan mengonsentrasikan seluruh gerakan dari kepala sampai ke pergi sesulit apapun kuncian bisa kita lepaskan jadi intinya tidak ada kuncian yang tidak bisa dibuka jadi istilahnya orang tidak bisa membuka kuncian karena tidak paham tentang mekanisme kuncian dan mekanisme tubuh jadi intinya sesulit seperti apapun di pertandingan tidak bisa dibuka bahkan yang pernah saya orang soviet kan peranusia di dalam yang di MMA dunia itu kuncian seperti itu pun dengan mudah bisa dibuka selapun dari atas dari belakang ke belakang bisa dibuka itu intinya makanya secara ke bawah ini saya akan bahwa ini sudah tidak bisa dibuka lagi kita cukup dengan begini sudah lepas apalagi kalau kita memainkan titik sarap yang ada di sekitar paha karena tubuh kita ini bebas ini kan sepertinya kita di kunci kepala tangan dan kita berada di luar posisi musuh ini seperti yang sulit tapi ini sebenarnya dengan mudah banyak sekali caranya bisa dibarakkan ke sini atau dengan kaki tadi dan sebagainya ini karena masih ada tangan masih ada kaki masih ada pinggang jadi sulit apapun bisa dengan mudah ini kepala kita sudah di kunci tadi kalau dengan kaki sudah jelas bisa dibuka ada titik juga di bahas ini yang bisa kita mainkan kalau kita tidak mau repot kita cukup dengan memencet titik-titik itu bisa dengan mudah kita melepaskan itu kalau dalam ilmu silat minang rahasia teknik sarap sejangka dua jari karena di seluruh tubuh dengan jarak dua jari sel-sel sarah di tubuhnya itu titik-titik yang mematikan dan bisa juga dipakai untuk penyembuhan kalau ini cukup kita tekan ke situ lalu kita ambil sini itu contohnya nah diambil pun ke sini kita bisa ke situ dan dia lebih parah lagi akibatnya nah itu contohnya jadi sesulit apapun pun siang bisa kita selesai oke mungkin sementara cukup sekian saudara pemirsa harimau cepat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih